kemudian kalau kita itu yang di yang di gunakan sementara yang di temperate kita lihat disini ada yang umum itu disini jadi yang sampai ke dalam dia dia akan menurun jadi akan mendekati yang polar tadi dia akan menurun tapi tidak sampai 0 jadi mendekati 0 tapi kalau turun lagi ini juga seperti itu kemudian kalau seandainya musim panas kejadiannya akan seperti ini dari 20 sampai ke apa pengaruhnya dengan terumbu karang? pengaruh dengan terumbu karang namanya tadi dari tropical sampai ke temperate ditemukan terumbu karang tapi di bagian temperate ini tidak seluruhnya ini bagian yang dekat ke daerah tropis jadi bagian yang dekat ke daerah tropis yang memiliki terumbu karang akan tetapi kalau kita lihat karangnya jadi bedakan antara terumbu karang dan karang jadi terumbu karang itu adalah ekosistem tadi yang dipanggung dari berupa dari macam yang intinya tadi karang itu akan tetapi kalau karang itu sampai kemarin saya menceritakan sampai ke perairan Tokyo jadi sampai ke perairan Tokyo itu bisa ditemukan yang namanya karang tetapi terumbu karangnya tidak ada jadi ada namanya albeopora japunica karangnya kecil dia skleraktinya tetapi dia tidak bisa membentuk terumbu itu apalagi ya di daerah Tokyo sementara di Amakusa ini Amakusa ini di bagian selatan lagi di daerah Kumamoto jadi dia di daerah Kumamoto ini ada juga terumbu karang itu lebih sebesar sekarangnya apalagi akropora akropora hyacinthus jadi dia tumbuh dengan besar sekali dia tumbuh melebar tetapi dia tidak bisa membentuk terumbu ada juga apalagi posilopora tetapi tetap ya tidak bisa membentuk terumbu sebab karang ini kemarin saya sampaikan bahwa yang semen itu tidak ada semen ini kemarin kan berasal dari koralin koralin itu yang tidak mampu dia membuat menyemen daripada orgasma yang lain seharusnya dia bisa membantu daripada karang dalam bentuk terumbu tapi boleh jadi ada boleh jadi tidak ada dan sepanjang yang saya tahu tidak ada dijumpai koralin algani di daerah yang lintang tinggi oke kita lanjut mengapa sebagian besar terumbu karang hanya dijumpai di daerah tropis dan subtropis tadi sinar matahari yang baru angkat terang kemudian air laut yang hangat kemudian level dari nutrient yang rendah dalam air jadi pada rasanya laut yang dekat ke tropis itu dia memiliki nutrient yang tidak banyak rendah nutrient jadi kalau anda lihat daerah yang tanpa terumbu karang kalau disitu hanya ada pasir pasti organismanya terbatas sekali dan apabila terumbu karang ada disitu pasti nanti terumbu karang perairan itu menjadi subur jadinya apa sebab yang membuat suburnya perairan itu adalah terumbu karang itu sendiri tetapi kalau dia tidak ada ya tidak bisa subur jadi tidak bisa perairan itu menjadi subur kalau di daerah tropis yang subur itu hanya di daerah ada aliran sungai di muarai kemudian di aliran sungai tetapi di aliran sungai ini tidak terdapat daerah terumbu karang dan biasanya airnya akan keruh jadi condong demikian yang mengarah ke selat melaka ini ada semesia yang mengarah ke sana tetapi airnya menjadi keruh sehingga terumbu karang tidak ada dan airnya tidak jernih dan airnya tetapi dia salah satu faktornya yang hangat airnya tetap hangat tetapi dia tidak jernih sehingga dia tidak terang dan sehingga terumbu karang tidak bisa hidup sebab dia tidak jernih yang dibutuhkannya pada dasarnya terumbu karang ini memang agak manja juga mungkin ya sebab kalau lingkungan tidak bersih dia tidak akan terdapat di daerah tersebut umpamanya kalau tidak bersih penuh dengan umpamanya limbah juga dia akan terpengaruh oleh limbah ini jadi bagaimanapun ya tembuk karang itu adalah orgasma yang sangat sensitif kalau umpamanya suhu naik dia akan berdampak terdapat karang apabila dia suhu terlalu rendah tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya dia akan berdampak juga oke kita lanjut jadi nutrien menurun menurun dengan kedalam kita lihat namanya yang ini adalah sumbu Y ini adalah gram karbon per meter per tahun yang dari 0 sampai 600 kemudian ini adalah daerah sehari kita lihat jadi nutrisi dari konsentrasi ini konsentrasi nutrisi ini akan menurun dengan kedalaman dan ini di peresal dan ini peresal tapi bagaimanapun ya konsentrasi nutrisi ini akan menurun dengan oke mengapa sebagai besar tembuk karang hanya di umpah hidara topis tadi sudah kita sampaikan sinar matahari air laut yang hangat level yang rendah air yang hangat kalau tadi air laut yang hangat kemudian air yang hangat berasanya sama aja jadi air yang hangat itu ya ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi air itu hangat kalau seandainya malam dan siang itu air laut itu di daerah topis ini pada dasarnya dia tetap hangat kemudian kalau kita ini dua buah dua buah gambar bisa kita lihat sebelah sebelah kanan ini yang dengan ikan yang berwarna hitam dengan yang kuning ini ini berada di sabang sana satu ketika dulu saya pergi ke sabang dan itu airnya memang betul-betul bersih memang kalau kita lihat di terumbu karangnya ini sudah mati jadi ini mungkin sudah lama matinya disebabkan oleh ini berasanya disebabkan oleh tingkah laku manusia juga ya terutama tentu nelayan nelayan ini biasanya ingin cepat kaya jadi akhirnya laut ini dipung sebab disitu banyak ikan tapi mereka tidak tahu apa sebab yang mati tidak hanya ikan tetapi ekosistemnya juga menjadi sekarab jadi karangnya juga mati dan lain-lainnya sementara karang ini dalam hidupnya itu sangat susit sekali sebab kemudian pertumbuhannya sangat sangat lambat sekali kalau seandainya yang dalam bentuk masif dalam bentuk masif umpanya umpanya dia hanya memiliki kecepatan pertumbuhan sekitar satu senti per tahun tetapi di dalam membunuhnya atau membuatnya mati itu hanya dalam hitungan detiknya di bom akhirnya dia mati parang mati ekosistemnya juga mati dan juga ikannya mati yang diambil hanya ikan ikan yang mati pun seluruhnya bukan hanya satu yang jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar jadi berarti manusia ini sangat kejam sekali tetapi mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan apa sebab mereka hanya taunya dengan ikan tetapi dia tidak mengetahui makhluk lain juga ikut mati kemudian kalau kita bandingkan dengan yang di sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini adalah yang di ada di laut Eropa sana akhirnya memang berdasarnya para kru itu yang kita lanjut dengan mengapa sebagian besar kerumbu karang hanya dijumpai di daerah tropis kemudian ini salinitas yang stabil dan tinggi pada dasarnya di daerah tropis ini salinitas itu dia agak tinggi yang lainnya syaratnya itu tadi sinar matahari air laut air laut air yang hangar selingitas yang stabil jadi sekitar lebih dari 30 permila tetapi kalau kita lihat kerumbu karang itu sendiri pada rasanya kalau hanya dalam waktu yang singkat itu karang ini bisa hidup kemalen sampai ke titik 0 terutama karang-karang yang terekspos pada saat pasang rendah jadi kalau kita pergi ke padang itu banyak karang yang terekspos ke udara jadi kalau seandainya dia terekspos ke udara dan pada saat tersebut terjadi hujan kalau hari hujan otomatis salinitasnya akan menurun jadi akan sampai 0 tetapi beberapa karang dia tetap hidup dengan kondisi tersebut kemudian kemudian kalau di parang tersebut yaitu yang bisa kita lihat di pantai Nirwana di pantai Nirwana itu adalah pantainya agak landai kemudian memiliki beberapa spesies sekitar kalau tidak salah mungkin kisarannya sekitar 10 spesies cuma tetapi karang di daerah tersebut dia sudah terbiasa dengan perubahan terlama suhu suhu yang perubahan yang lumayan tinggi sampai 32 derajat sesius tetapi karang-karang disitu dia tetap hidup dan karang-karangnya besar-besarnya terdiri dari Porites Porites Lutea dan beberapa spesies yang kecil namanya Gunia Serea ada di sana dan yang heran kita juga daerah sebut bukan saja terespos dengan temperatur yang agak tinggi tetapi juga disitu banyak minyak apa sebab dia daerah daripada nelayan di nelayan ini awang berlabuh di dekat situ dekat temenu karang terima